kenapa penyanyi Alphakuin? aku beli, ya mbak Upi, mbak Nurma aku juga menjeluk turuti ya ada menjeluk kuih menjeluk, apa ini? apa? mendundung lade nih aku kesel nih, jawab mas, aku kesel ini kewajibanku tetap lade nih menjeluk mas, bukaan diri, tutupan diri muna apa? apa? mas, ini kewajibanmu buka kitab, mas, ini ini kewajibanku mas, ini kegubah sarapan, rapat yang mudeng tidak terjemahnya baik saya bilang, ini saya terjemahnya ini kehakmu mbak mbak Rate, yang dihak kalau mas Agus serima perkara ini di Alphakih yang akan disebutkan jenis nabi yang menyediakan panggungan untuk tempat tinggal istri dan anakmu mas orang kudua pek yang penting bisa menutup Allah bisa menjaga martabat ya mas ya orang kaya gak jamin hidup bahagia tapi orang miskin pasti susah sediakan rumah walaupun sederhana menikah jangan banyak tergantung kepada rumah orang tua walaupun itu boleh supaya engkau punya kewibawaan ya mas ya mas tenang mas aku gak wdw mas rumah aku asli aku ke semua tuntang terus aku pindah ke Salatiga waktu aku pindah Salatiga rumah tinggal aku orang tua tidak seperti ke adikku tidak seperti keke tidak akan bayar tidak seperti keke tapi apa urusan keluarga aku apa yang uruskan apa? sisi mas ya jadi supaya istrimu itu bisa tidak terbanyak dosa sebab tidak apa mas seorang orang itu orang tua aku tidak bisa mencoba orang tua padahal dosanya besar rindu ini hilang loh mbak aku pesen sisi ya mbak 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 orang tua dimbalai kedatian asal ya aku sudah ngerti semakin tua itu banyak risiko kadang kembali kepada anak-anak ya aku sudah tidak mati aku sudah gelap anak ya itu gelap orang tua itu mbak mbak kenan pak mbak itu gemati seusia beliau itu bisa menghubungi aku sambung Dugin Pundi masih yang ini ke acara sambung Minai, saking gemati ini karena anak Dugin Pundi ini, tamu-tamu kayak rokok aku ya dikeli kopinya ya, cilip menih gelasnya saya ini oh, kenapa ini siji singkat lagi, isinya lagu siji isinya yang hak suami atas istri, ya no saya ini hak istri atas suami, yang menurung mbak mendidiknya dengan ilmu agama anakmu kudu mbak, bojomu kudu mbak kenal kagamu loh mas, istri kudu pinter mas rungoknya ya guys, karena apa? istri itu guru pertama atas anak-anakmu bukan guru madrasah, bukan siapa-siapa anak lahir, guru pertama adalah istrimu dari air susunya, dari doanya dari air matanya, dari tangisnya rungoknya, guys kita gak ngomong duit, tapi rumah tianaknya lo ya, buat ini yang ngomong duit aku dipasar di kopet sedih nih, menggok-menggok kok aku ini menggare nggoa nggoa, 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 baik orang ini cacau mas, aku ngaji ke pohon ini ini aku salah yang buka kitab tambahin gue pilih ini tak jelas, ini cara versi dakwah ngono ini orang lucu, orang rame tuh pak yang tau yang nomor telu mas memberikan rezeki yang kalal menafkai dengan yang kalal menafkai aja mas orang boleh rezeki menafkai ini panceng rezeki istri cukup walisan cukup kerja rapopo asalkan kewibawaanmu terjaga kerja itu bukan untuk cari duit tapi untuk mencari nafkah karena soal rezeki itu hak Allah gak bu? saya sering bilang nyambut gawe itu ibadah yang rezeki itu jatah gitu pak aku kan cerita yang orang raku itu pak mesaknya pak tukar kemobil ase itu masuk angin ya gitu kasur rempuk ya rematik bisin gawe linggih ya rahmat itu yang silit kere yang angin kok diatur ini mula kurasa pengen nopo-nopo mula kuluhan itu pak aku kanan mbak mbak eki saya seneng bersama dengan orang-orang ini makan nopo-nopo oke kalau itu tidak ada pantangan kan dalam islam tidak ada pantangan pak yang dipantang dalam islam itu adalah halal dan karam wek darah tinggi ma'am durian ento ma'am sate ento yang tidak boleh itu berlebihan aku pak aku sering cerita oke pak ku loro dokter ngandake jangan merokok tekan ngomah bapak ku cerita leh jari ngerokok rainto ngerokok o pak mumpung rano dokter mesti mati kesenangan raditurti ngerokok o into pak seku rainto ini kakeyan ngerokok o pak wis loro dipenging-penging kesukaan ini aku raih kelas aku pak ku ngerokok o pak ngerokok o pak ngerokok sengang telung glintir telung telur loran patang apa jadi papat yang sedotan wis rampung wis pak rapopo leren rapopo yang rainto kakeyan pak ngerokok o pak wis loro kerasa keloro yang udutnya wis rawatuk ramenggu pak sudut tapi kesukaannya terturuti wis pak menging-menging nopo hakmu takkan deni yuk sumber penyakit kena telu 5% karena keturunan aku takkan dokter jadi wis loro pomenik darah tinggi gula wis makin 5% karena keturunan saya 25% karena pola makan makan segera bener padahal pola makan makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang lakukan senengannya kakeyan pola makan esok-esok umbs pola makan yang salah armapan turu mangan pola makan yang salah wis yang meng selawai persen laseng pitong puluh persen kui bukan pola makan tapi pola pikir kakeyan mikir kaya yuk dicocok-cocok padahal kaya yuk cocok-cocok jadi orang sakit itu siji karena keturunan yang kedua karena pola hidup yang keempat kakeyan pola atau pola pikir kui wis orang yang kakeyan mikir wis kurang dari 70% dari penyakitmu kakeyan mikir orang yang dipikir saya mikir saya seorang kusyallah tugasnya nyambut gawin saya tidak rezeki kusyallah tugasnya laki anak anak diurus kusyallah saya mikir banter aku pidato pidato saya dipikir saya mengundang saya iya iya maksud apa kaya ini radimbo itu pak murid lengkanya sesuai dengan yang dikakit saya yang dikakit hati saya saya yang saya 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 memberi nafkah menafkai bukan kerja salah menafkai menafkai saya dengan kemampuan saya jadi penggara 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 kalau saya kerja malah mati makanya semakin tua semakin sederhana gaya hidupnya kalau ini sederhana kalau saya biasa apa saya aku di buah sayur yang cukup saya senang saya sudah di jus saya 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 nomor papa tidak menganiaya saya saya kajam saya saya menutup saya menutup suar kemudian saya menutup rumah sorgaku saya mati anak yang soleh anak yang soleh dari ibu yang soleh saya saya enggak saya saya rasa enggak enggak wanita itu menutup saya enggak 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 sakit aku sepanjang hidup, Mbak Eva, Mbak Norma, Mbak Sinti, Mbak Upi aku ngantem anaknya masih ditolak jenisnya diva spraynya nggak mas, spraynya itu sekalian sepanjang saya menikah nah istri belum pernah sama sekali karena aku menyakiti istri dengan kepelakannya berarti aku menyakiti ibuku dia, aku harus bisa mencari bojomu kalau mencari bojomu, kalau mencari aku kalau mencari aku, aku akan melebus suaraku aku sedih mencari bojomu tak sayang nih kamu cepat kewarisan untuk cepat gasik aku itu juga sering, hidup itu pilihan ya mas, aku larangi hati di bojomu kalau mau kejam, berarti hilang kalau sakitnya, mengganggu fisik orang itu juga dengan kata-kata sangat berat itu didumiku loh, aku harus hati-hati loh ratus sih yang nunggu sana kalau di Youtube kan cekro banget Pak Medeni aku ditolak very nice, very nice kalau aku bayaran salah kalau saya menyakiti kan sudah pakai bayaran ya 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 iya Pak Gayan iya ya kalau saya saya sudah naik double ya yang nomor lima ada perasaan yang orang senang karena bojomu kalau orang senang karena bojomu saya yang sabar itu sebagai peringatan kan Goko berarti kamu tidak pantas bagi suaminya kamu saja yang tidak bisa menghormati dan menghargai istri aku kembak Bu aku balik ngaji ya Bu harapnya sukar bojoku bojoku itu karena anakku tak tamat tak sawang kadang nangis karena kelelahannya kadang balik terus berkata 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 ketika nah aku hebat berkata berkata Inside El berkata maka now judul katanya ini tapi apa ini perlu dengan sekongisar sholatullah sholat mungah sholat munggah bu Allah Tuhan Rasulillah begitu kan denger baju kun jawab tawasal pak muri pengen beripun mas beripun mas saya ini kewajiban hak istri atas atas suami saya ini suami atas istri hak ngopo we nah siji ojo pisan-pisan aku nolak aja ane bujumu malah ngonkratis ngandak walaupun kesel walaupun di pelan kesel di atas petunggangan kuda asal tertutup kamu lakukan ojo pisan-pisan aku nolak pirumok noki penyanyi alfakuin aku buali ya mbak upik mbak nurma bujumu njaluk turuti ya nilai njaluk kui njaluk apa ini apa mendundung ladeh nih aku keseli jawab mas aku kesel ini kewajiban aku tetap ladeh nih njaluk mas bukaan diwe tutupan diwe maksudnya bujumu njaluk nasego nasegarin ngejo bukaan diwe nge rampung tutupan gak dipangan kucing suami setiap saat butuh ladeh nih aku mau coba buku pak keinginan suami kok tidak dituruti bisa prostat bisa setruk bisa darah tinggi dan hubungan suami istri itu bisa mengobati penyakit-penyakit kesel seperti lesu lemah ini tuh hubungan suami istri kok mari sebab diolahraga dengan gerakan-gerakan lirek apa rilek akhirnya bisa fly terapi 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 apa orang muda gak usah yang kedua mbak jangan puasa tanpa seizin suami puasa sunah ini ya bujub ini rasa posok kecuali puasa ramadhan puasa sunah karena pahala melayani suami itu lebih besar daripada puasa sunah aku tahu ngajinnya solo ustaz kok rajenggoten ini loh mak suami rajenggoten sunah loh mas aku ngomong ini ngajenggot itu sunah tapi bujuki wajib bujuku risih mas risih tak kerok malah ditarik gedulanan malah ngeri menyenangkan ngaji Allah ngaji ini buku ini cuma cuma hari ini yang nomor telur sekali-kali kita menyenangkan tanpa izin suami suami akibatnya apa kita kasih menyenangkan tanpa izin kalau bujuku kita dilaknat gampang karena adab sangat tekan bujuku mulai padahal kita menyenangkan kita menyenangkan sekong rumah padahal kita pesen kita menyenangkan sekong tanpa izin aku dilalai pakmu nelfon duk saya mulai saya rasa mulai ini pak bujuku aku ratu satu ribu kondur ampun pak kalau nunggu SPS bapak duk pakmu ngosik pak bapak bisa nyerah aku kalau mas agus aku sekarang ada di mas agus bapak 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 datang dilalai kok pakmu mati ketika itu bapak diapur dosa dosa karena berhasil mendidik anak yang berbakti kepada orang tua benar-benar mas Joko katanya suka bu koril saya tidak saya diserangkan lagu tidak dari cinta ya kopi ini sangat 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 masalah rumah tangga karena sekarang perceriaan sangat tinggi yang saya kaitkan dengan lagu ini ini itu Pak Umar bin Kotop itu seorang gubernur seorang pemimpin tidak tidak itu Pak itu orang lanang itu mengadu Umar ternyata yang itu Umar itu tidak di sini ini karena ini ini saya ini gubernur yang pintar yang kuat Umar laki ini sahabat mengadu soal Bojone tapi itu malah ketemu Bojone Umar yang sedang marah marah sama suaminya sama Kanjeng Umar harap balik kalau Umar berapa 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 Kanjeng Umar berapa aku tidak berapa 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 Bojone ini kitab tahun 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 yang nomor siji karena Bojone itu benteng seku api neraka Bojone benteng seku api neraka aku menyenang Bojone aku melindungi rokok meletak ke Ipang Apura saya durungi aku nesuh ke Ipang Apura aku sebab pedih tugasku itu melindungi istri terus saat ini nesuh tak pukul tak lawan wanita itu lemah diciptakan dari tulang rusuk untuk mengejah jantung hati suami siji ngunuh mas ini berapa lagun ini coba yang Lanang sebagai yang Lanang yang Lanang yang Lanang yang Lanang Norma yang Wedok Eva yang Lanang ini 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 bener ya Lanang ini kue ngomong karena bojone ini berapa ini mengejah jantung ini mengejah jantung yang mengejah jantung apa apa yang greg greg apa aku seneng aku seneng pedato seneng sama gue apa itu yang gue 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 Bersyukur kepada Allah Ku telah dipertemukan Kekasih baik hati sepertimu Aku bersyukur kepada Allah Aku bersyukur kepada Allah Menerima keadaanku yang berlayar Tidak setiap saat bisa membutuhkan dan bisa membantumu Tapi kau menerima diriku dengan penuh semangat Dan penuh membuka diri untuk cintaku padamu Aku bersyukur kepada Allah Untuk buju sepertimu Mbak Ratih jawab Apapun adanya engkau Ku rila dan menerima Segenap jiwa ragaku untukmu Ya ngono mas aku ya matur suun Aku diberikan jodoh seperti engkau Jiwa ragaku tak serah kemaring awakmu Walaupun ragamu tidak ada ada disini Tapi jiwaku tetap ada dalam cinta dan hatimu Apa itu mas jawabannya? Laku rungu jawabannya ngono Terus mas Agus jawab Sampai ajal menjemputku Ku selalu mencintamu Menyayangmu Aku tulang rusukmu Ketemu nenek gini Lekan ajal menjemputku Dek Dek Ratih Aku mencintai mu Sampai mati Karena akulah yang menjaga anak-anakmu Menjaga hartamu Dan dipercaya oleh bapakmu Untuk melindungi keluarga Wah enak ku Baru ku jawabannya Jawabannya coba lagi? Jawabannya mbak siapa? Mbak Ratih Mbak Sindi si yang jawab Ayo Dulu ngap-dulu ngobayarannya podok Berdundung kok Hingga di syurganya Allah Ku ingin bersamamu Dan menjadi Bidak dari cintamu Tetap suaranya apik Mas Ngunungko Norgo Norupo Mas Eh Ya penyanyi ayu Suaranya rapik Ya rugi itu pak Bang papak ini suaranya nyari sama pak Cuma ada potensi sendiri Yang sini potensinya lucu Yang Norupo potensinya lemuh Dan satu Yang upik dengan vokal yang Mendayu Kok ada apa pak? Sesuai dengan selera Yang ini jadi piropi itu ya pak? Dihitung sih pak Yang cetak Empat Tambah linda Tambah virus Sofi Sembilan Sembilan pokoknya Berapa lah Yang ini ke kelas 2 ini pak Yang kelas 7 di hatiku Ya 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 Tidak ada serampung ini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada